Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi bersama saya Bunda Aziz saya disini akan membagi ilmu caranya memakai vacuum cleaner yaitu vacuum cleaner rainbow mungkin teman teman disini ada yang belum mengerti atau tahu bagaimana cara menggunakan vacuum cleaner vacuum cleaner rainbow seperti ini jadi seperti ini disini nah disini ya seperti ini saya akan tutorial memakai vacuum cleaner rainbow jadi disini teman teman ya ada semacam ini ya ini apa namanya untuk menyeder debu ya dan ini sudah saya pasang juga ya disini ini adalah alatnya agak saya mundurin dikit ya ini ada menyeder debu dan sudah saya pasang juga ya nah ini sudah saya pasang disini ya ini seperti ini ini sudah saya pasang ini juga bisa dilepas teman teman jadi seperti ini ya ini lubang ya bisa dibuka dan ini bisa dimasukkan seperti ini seperti ini kita masukkan kita masukkan ya di arah sini saya letakkan disini ya sebelah sini biar terlihat ya jadi ini ada lubangnya ya kalau disitu tadi lebih gelap ya ini dibuka disini kita masukkan alatnya setelah masuk seperti ini ya ini sudah masuk ya lalu kita tekan yang ini teman teman ya yang ini kita tekan baru kita tarik disini ya yang ini bisa kita tekan pakai kaki ya ini ya yang sini ya jadi ini ditekan pakai kaki nanti akan copot ya ini akan copot ya setelah copot ini kita tarik yang ini teman teman ya yang ini jadi ini buka nah ini dibuka teman teman ya yang ini ya nah jadi ini terkunci sebenarnya ya jadi bisa dibuka yang ini ya setelah itu dia akan lepas teman teman seperti ini ya setelah terlepas ini ya ini seperti ini ini terpisah teman teman yang dibuka ya lalu kita kasih obat dulu ya ini ininya kita kasih obat jadi untuk yang ini ya kita kasih obat ini obatnya ya kita kasih satu tutup seperti ini ya kasih satu tutup supaya nanti untuk menghilangkan bakteri teman teman ini ya jadi obatnya harganya mahal jadi disini kita kasih air ya teman teman ya nah kita kasih air sekarang ya kita kasih air dulu habis itu baru kita colokkan terus baru kita bisa mau vakum kasur ataupun lantai ya disini nanti oke teman teman ikutin saya ya itu disini kita pasang lagi ya setelah airnya disini tadi kita pasang lagi disini ya kita pasang lagi disini nah seperti ini kita pasang ya harus tepat ya teman teman soalnya kalau gak tepat nanti gak bisa buat vakum ya nah ini kita kunci lagi ya seperti ini ini kuncinya kita tekan ke bawah tarik ke atas gini ya ini juga seperti itu yang disini tekan ke bawah tarik ke atas ini nanti baru kita colokkan ya ini kita colokkan dulu ya nah ini colokannya kita tarik dulu ini gabelnya baru kita colokkan dulu disini ya ini nanti suara ya teman teman ya jadi suaranya agak berisik silahkan menyaksikan jadi saya akan memvakum kasur teman teman ya jadi kasurnya divakum supaya bakteri keluar ya kotoran pun tidak tertarik ya disini kalau kita vakum kasur ya kalau kita vakum kasur kita pakai kalau ini kan debu untuk debu ya kalau vakum kasur kita pakai yang ini teman teman ya jadi ada buca macan ya seperti ini satu seperti ini ya ada tiga ya ini untuk kasur ya jadi ini untuk kasur yang ini dan yang ini untuk sudut sudut ya seperti kursi sofa itu seperti ini ya dan ini untuk debu ya jadi kita bisa untuk sudut sudut juga bisa ini ya kita pakai dulu yang buat kasur jadi kita pasang ya ini ada juga yang panjang itu buat nyapu ya kita masukkan disini dulu buat kasur ya silahkan menyaksikan teman temanku semuanya kita coba untuk kasur dulu selamat ya mencoba menyaksikan saya oke teman teman kita mulai dulu ini ya selamat menikmati jadi bisa untuk disudut sudut ya teman teman ya seperti ini ya jadi kita bisa untuk disudut sudut seperti ini ini biasanya kebanyakan ada kotorannya ya seperti debu-debu yang menempel di kasur ya oke kita lanjut lagi ya saya akan membalikkan kasurnya dulu ya selamat menikmati 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 sekarang mau memvakum yang untuk ruangan depan jadi kita bisa untuk memakai keadaan di luar Oke kita lanjut dulu ya kita pasang dulu tongkatnya yang panjang ya untuk menyapu jadi kita panjang pasang dulu ya teman-teman sekarang kita pasang dulu tongkatnya ya seperti ini ya ini vakum yang panjang khusus untuk menvakum yang di lantai ya seperti ini ya jadi kita berubah yang vakumnya tadi buat kasur yang ini ya kita copot kita ganti dulu ya kita ganti ini ya kita nanti bisa di sudut sudut ya sudut ruangan kita pakai ini juga bisa jadi ini bisa kita bawa kemana-mana yang ini ya ini sekarang pakai yang panjang dulu ya kita masukkan dulu seperti ini ya selamat mencoba teman-teman ya jadi ya teman-teman semangat ya oke jadi kita akan vakum ke ruangan tengah ya jadi sangat simpel sama seperti vakum biasanya cuma cara penggunaannya enggak sama soalnya ini khusus untuk apa namanya ada airnya ya jadi disitu airnya kita tambahkan obat untuk namanya bah membasmi kuman-kuman ya jadi setelah nanti di bersihkan semuanya kita ruangan itu kita tutup baru kita menyalakan nanti disitu bakterinya akan atau kumanya akan tersedot oleh obat tadi teman-teman nanti saya praktekkan ya sekarang kita praktekkan dulu untuk vakumnya seperti biasanya ya kebanyakan orang vakum seperti biasanya kita coba dulu untuk vakum jadi suaranya agak berisik ya selamat menikmati 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 Terima kasih. 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 dari yang ada juga usah banyak-banyak temen-temen ya ini cuma dua tutup ini saja ya Nah setelah itu setelah kita terkasih air sama obat baru kita pasang lagi ke tempatnya sini ya tapi lagi ke tempatnya ya soalnya enggak ada yang mutin ya syuting sendiri ini ya kita pasang lagi kita tutup lagi kuncinya ya jadi kalau menutup kunci itu ditarik ke bawah dulu baru tarik ke atas kalau sudah diangkat itu enggak enggak apa namanya enggak terpisah itu berarti sudah lengket sudah pas ya Oke kita tutup lagi nanti lagi ya teman-teman sekarang kita pasang lagi ya untuk menghidupkan dan untuk mengharumkan serta menyedot apa namanya itu bakteri-bakteri yang ada di kamar ini jadi ini sangat bermanfaat untuk kesehatan teman-teman ya jadi itulah pemakaiannya ya teman-teman kita bulung kabelnya dulu supaya tidak menggambu ya baru kita hidupkan baru kita hidupkan lagi ya ini sudah hidup ya teman-teman ya ini mesinnya sudah hidup ya jadi ini sudah hidup mesinnya ya oke teman-teman itulah video atau tutorial memakai vacuum cleaner rainbow ya silahkan mencoba semoga bermanfaat buat teman-temanku semuanya yang ada di perantauan sini sampai jumpa lagi bersama saya bunda asih terima kasih banyak teman-temanku see you wassalamualaikum warahmatullahi semoga bermanfaat ya teman-teman ya semoga bermanfaat ya teman-teman 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 ya teman-t